Rencana pembongkaran kiosk pedagang kaki lima di pinggiran Jalan Raya Cipanas Jomad Siang batal dilakukan. Pembongkaran batal lantaran Pemda Kabupaten Cianjur memberikan batas waktu selama seminggu kepada para PKL untuk membongkar sendiri kiosk mereka. Pembongkaran kiosk para pedagang kaki lima di Jalan Raya Cipanas batal dilakukan Pemda Cianjur. Pasalnya dalam pembongkaran tersebut para pedagang akan melawan petugas yang akan membongkar sedikitnya 30 kiosk. Dari hasil mediasi antara para PKL dan Pemda Cianjur serta dihadiri Polres Cianjur, para pedagang masih keberatan kiosk mereka dibongkar. Pasalnya tempat pengganti yang disediakan Pemda belum menjamin penghasilan dan omset para pedagang. Perasaan keberatan nggak pindah ke sana? Ya dengan ini gimana lagi lah gitu Pak. Dengan banyak pertimbangan lah Pak. Saran-saran pendapat dan menyangkut ke segala sisi Pak. Ya kami ikut ini juga lah. Kalau dari pandangan Aga sebagai pedagang Pemda merasa adil nggak kan kebongkaran itu? Sementara yang lain masih berdarah, bangunan berada di das itu masih ada gitu? Ya kami bukannya tidak mau tahan pelaturan kerja ini. Tapi tata caranya mungkin dari Cianjur ini. Tata cara pelaksanaannya mungkin yang kami kurang ini Pak. Sementara itu menurut Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman, pihaknya akan bersikap tegas kepada para PKL. Jika dalam seminggu kiosk-kiosk tidak dibongkar, akan tetap dibongkar paksa. Para forum komunikasi ini pindah daerah dengan para pedagang PKL di depan Eko. Nah yang bersakutan mau pindah ke pasar panas ya. Dengan kita waktu satu minggu. Kalau satu minggu tidak pindah ya itu bakulnya pelajaran. Itu mereka mau Pak? Tetap mau di pasar di panas? Sudah mau. Sudah punya pernyataan. Dan saya di sana beri fasilitas free. Tidak usah bayar ramah, bayar PAD, lapak ya. Dan juga itu silahkan pakai. Bahkan saya pikir bukan hanya lapak di sini saja. Bila perlu yang lain silahkan masuk ke pasar Cipanas. Selain itu penggaji Anjur juga telah menyiapkan tempat relokasi PKL Cipanas untuk pindah ke kiosk di belakang pasar Cipanas. Ristiawan, Bandung TV